Terima kasih telah menonton Ini adalah game MMORPG yang sedang trending ya Dan ini digadang-gadang aja digadang-gadang Lebih bagus daripada Blade & Soul Jadi kalau kalian mau mainin Blade & Soul Kalian harus cobain dulu Dragon Raja oke 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 mantap Dan kalian kalau misalkan mau main game ini Langsung aja cek link di deskripsi Karena gue ada taruh link downloadnya disana Jadi ini karakter gue kemarin gue udah mainin Dan lumayan lah udah level 35 Kita langsung start aja Dan kalau misalkan kalian pengen tau Close beta nya seperti apa Atau info-info nya seperti apa Kalian langsung aja cek juga di deskripsi Disana ada facebook fans page nya Dari Dragon Raja Saya Seperti itu By the way Bevan jadi brand ambasador Dari game Dragon Raja ini Kalau kalian gak tau Mungkin gambar ini membantu Dan ini juga ada beberapa misi Yang bisa kita selesaikan Dan enaknya adalah Ini bisa otomatis coy Nanti gue tunjukin Apa aja yang seru dari sini ya Oke kita dash dulu aja Disini kita bisa terbang Bisa naik ke gedung Ya kan Bisa kemana-mana lah pokoknya Nanti gue kasih liat sedikit cuplikannya Eh eh Ini kawan musuh Kita sambil ngobrol Kita pake kombo otomatis aja Karena itu lebih keren Keren banget kombonya ya kan Kalau sendiri gue rada cupu kan Rada susah soalnya Oke mantap Mantap Sudah naik level ke 36 Oke kita coba Ke kota Anjay kota ya kan Ke castle Nah Ini pemandangan malamnya begini cuy Kalau kalian ngeliat pemandangan sore Itu lebih beautiful lagi Karena kita gak bisa keluar ya Senggaknya dengan game ini Dengan rebahan Kita bisa kemana-mana ya Melalang buana Di luar sana Kita beli minum dulu cuy Kita bisa beli minum disini Julit kita lumayan Ini ada 150 ribu cukup loh Ini Ini apa nih Tanda tanya Whatever Coba Dapatnya apa Oh Ini kayak gacha ya Gacha Gacha minuman Ini juga bisa Kayak Apa Interaktif Interaktifnya itu banyak guys Kita ngambilin apa nih Wih main basket guys Sumpah Ini gue baru tau Bisa main basket Bisa gini Set Let's go Let's see Mad dog Jadi game ini tuh MMORPG Tapi banyak banget Hal yang bisa kita lakukan Nah jadi kita bisa bikin Mode siang juga Tinggal di setting aja Nah Ini keliatan banget Lebih cerah Indah merona Lebih Oke Kita coba Gue penasaran sama Tri poinnya sih sebenernya ya Jujur aja nih Nih dari sini Nggak mungkin Nggak bisa Pasti bisa ini Ya Elah Yuk Michael Jordan Let's go Mad dog Jordan Hmm Sumpah Oh maaf maaf Salah pencet Ini ada yang nari Dan ini online ya Btw Jadi ada orang lain juga Yang Bisa kesini Kita bisa ketemu sama temen Tanpa harus keluar rumah Oh Tiba-tiba bersalju geng Ya ngomong Kalau download game ini Memang file-nya agak sedikit besar ya Tapi Kualitas gamenya juga Besar dan Tidak nge-lag Oh Bisa gitu Dan ini sangat menarik Sekali Jadi Kita Nggak rugi lah Download file gede ya Karena Menurut gue worth it sih ini Ini Wilayah mapnya Gede-gede banget Semua sumpah Nggak bohong gue Oh ya ngomong-ngomong Ini rilisnya tanggal 27 Mei 2020 Jadi pastikan kalian downloadnya itu Sebelum tanggal itu ya Sebelum tanggal itu Setelah rilis ya Karena takutnya nanti Pas kalian download Kok belum bisa dimainin Oh ternyata belum tanggal 27 Mei Belum rilis Anjay Mungkin jarak deket lebih keren traditionally By the way Kalau kalian pengen bikin karakter Itu banyak banget pilihannya sih Kalian bisa pilih Breath Master Seperti yang Gue pilih Atau kalian bisa Gunslinger Kalian bisa Assassin Ini keren-keren semua sih Jujur aja ya Atau Soul Dancer Dan Kalian bisa milih Multiple Atau male atau Lolita hmm kita coba bikin yang Assassin versi ceweknya karena kecewannya keren deh versi cowoknya buat bajunya kurang anjay bajunya keren juga ya cuman atau versi lolinnya ya kita cobain nah ini bisa kalian customize mode dari alisnya ya kan dari matanya gede-kecilin bisa diwarnain juga coy detail parah aja anjay kita pakai kayak gini aja ya kan eh ping-pingnya ya kan nah gini dong nah ping semua mantep sumpah biasanya gue pakai character cowok mulu ini baru pertama kali ini bikin karakter cewek lalu lagi ya semua di custom bisa hidungnya mancung apa enggaknya kayaknya iya anjay gerakannya smooth juga keren oke kita coba oh tuh bisa turun bisa naik ini bisa dipilih juga karakternya Cuy kalau misalkan kalian pengen gampang oke kalau gue sih udah kemarin langsung buru-buru main jadi gue nggak milih-milih yang gininya nih atau kita coba lihat yang mailnya deh yang mailnya coba karakter-karakternya gimana anjay ada yang cepat ada yang kayak gini ada yang kolem ada yang tinggi jangkung ada yang sangar anjay metode nya harusnya gue pakai yang ini ya kenapa gue kemarin buru-buru ya nah ini di awal-awal tuh kita dapat tutorialnya Cuy jadi ya nggak bakal bingung lah untuk yang baru-baru kayak kalian nih ya sama juga kayak gue sih sebenernya oke kalem 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 ke my head pemindah anjay ceknya pro-end set-set-set-set-set-set-set-set-set-set enaknya kayak gini bisa dari jauh Cuy kalau gue karakter pertama itu etz kita jurus oh ini jurus defense asal aja gua kan hop wooooow wooooow wooooowow calm down brother ini ceritanya kita skip aja nah untuk awal kalian biar gampang misinya itu tinggal tap tap nah tap tap kan ini 2 skip dialog oke nah kalian bisa masukin nama-namanya nah daripada gue bikin baru mendingan gue masuk ke karakter utama gue cuy oke sekarang gue mau nunjukin bahwa kita itu bisa berganti-ganti pakaian ya tentunya tidak seperti ini karena ini sangat tidak recommended ya tidak stylish karena gak pake baju soal ini ada banyak pilihan kita ya kita mau model yang buat musim dingin anjay atau yang casual atau yang ala jejepangan cuy kebetulan gue lebih suka yang jejepangan ini biar ada rame aja gitu kalo lagi tarung ya kan jadi kayak rame aja gitu terus kita juga bisa pake motor yang beda-beda cuy kebetulan gue baru punya yang beginian belum punya yang lainnya yang keren-keren ya ini gue ada yang lucu mana ya nah ini nih ini ini ikan paus kita bisa ngendarin ikan paus ada juga naga ini keren masih kalo gue punya ini sih wadadaduda ada juga kuda ini apalagi nih banyak banget sih terus kita coba apa ya kita coba explore dulu kali ya mumpung kita cuma bisa dirumah aja kita explorenya oke game aja oke aja ngomong-ngomong tadi gue main basket dimana ya gue main main basket lagi dah ya kita bisa buang sampah bisa duduk-duduk ke taman oh ada orang lain juga sih siapa namanya itu kalau kalian orangnya orang yang suka top up ya kan nah ini ada kayak semacam battle pass nya kita bisa potong rambut kita coba ini ya set anjay rambut kita rambut mad dog ala-ala waduh waw hujan geng pesan gue pake payung tadi wah anjay waw kalo digilmin dia payungnya keluar otomatis keren 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 ngomong-ngomong kita bisa pindah-pindah geng di world map nya kita coba pindah ke emm Tokyo Tower oke anjay ih tema lagunya juga beda ya eh ini cara bau gimana oh iya kan ini Tokyo Tower ya berarti jalannya ya yaudah kok ini yang keluarnya hahaha jangan ke Tokyo Tower ke Tokyo nya aja oke let's do this kita coba ke mana nih yang rada tengah dah anjay dan kalian harus harus lihat ini kita bisa naik ke atas begini nah hahaha sayangnya emang lagi hujan cuy jajan kalo engga keren sih ini kita naik ke atas gedungnya aja hahaha kita mencari visual visual anjay box box oke ini sayangnya hujan ya kalo tidak sangat luar biasa ini kalo ke tower yang gede bisa ga ya kita terbang aja ihhh 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 capek daaay ini kita bisa ambil parkur-parkur gitu ya hahaha hahaha bisa naik kereta ga nih hahaha oke sebelumnya aja untuk video kali ini jangan lupa dikasih like dan juga di subscribe channel ini agar tidak stuck tentunya dan jangan lupa juga untuk download game Dragon Raja dan follow facebook fanspage Dragon Raja ada di deskripsi semua dan sekali lagi gua ngingetin kalo game ini bakal dirilis tanggal 27 Mei 2020 yudah gua Mr.Octo undur diri bye bye